Kasus COVID-19 di Samarinda masih terus terjadi dan semakin meningkat sebulan terakhir. Catatan kasusnya hingga saat ini sudah mencapai 9.230 kasus. Hal ini menjadi perhatian khusus wali kota Samarinda terpilih Andi Harun. Andi Harun menjelaskan usai pelantikan dirinya akan memfokuskan pada penanggulangan COVID-19 agar pemulihan ekonomi dan kesehatan dapat berlangsung secara cepat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk bergotong royong memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Dan COVID-19 ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan ekonomi daerah termasuk ekonomi nasional. Sehingga ini memerlukan kerja bersama. Ini keadaan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu dua elemen bangsa. Kita semua harus bekerjasama bergotong royong agar pemutusan mata rantai COVID-19 ini segera dapat diwujudkan. Pada saat yang bersamaan kita bisa melaksanakan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara paralel. Karena semua telah menjadi rahasia umum bahwa COVID-19 ini benar-benar sangat mengganggu perekonomian, terutama perhubungan kita di daerah.